Belajar menulis seklik MQL4 Proglot EA yang atuan transaksinya berdasarkan munculnya candlestick patent Hammer. Supaya teman-teman paham apa maksudnya tutorial ini, lihat grafik GBPUSD H1 ini. Di grafik ini ada candlestick Hammer. Untuk Anda yang belum tahu candlestick Hammer itu bentuknya seperti apa, Anda akan diberi tahu dulu. Sebelumnya tekan CTRL dan buruk G yang ada di papan keyboard komputer untuk menghapus garis-garis skrip. Sudah lebih jelas candlestick Hammer itu contohnya seperti ini, kotaknya hitam atau kotaknya bulis. Kemudian ada garis bawah panjang melebihi dari panjang kotak bulis ini. Ini dinamakan candlestick Hammer. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana caranya menulis robot trading EA atuan transaksinya berdasarkan munculnya candlestick Hammer seperti ini, lanjutkan menonton video ini sampai selesai. Langsung saja dipakaikan caranya membuat EA. Klik MetaQuad Atlantic Editor. Klik New. Klik Next. Kolom Link diisi dengan nama EA, misalkan EA Hammer. Kolom Author diisi seperti contoh ini, kolom link diisi seperti contoh ini juga. Kemudian klik Next. Klik Latinx, klik Finish. Kemudian tuliskan variabelnya, yaitu transaksinya, itu lognya berapa, kemudian stop lossnya berapa, kemudian take profitnya berapa. Dirapikan dulu, subgritnya. Ini lognya 0.01, stop lossnya 100 script, take profitnya 200 script. Jadi, nanti kalau di grafik muncul candlestick pattern, maka EA melakukan copy lognya 0.01, stop lossnya 100, dan take profitnya 200. Dilanjut, menulis coding untuk EA yang acuan OB-nya muncul candlestick pattern Hammer. Di dalamnya fungsi ontik ini, di dalamnya di sini ya, di antara tanda kurung-kurungan buka dan tutup, ketikkan variabel candle bullish. Kemudian ketikkan variabel harga plus candle shift 1 dan harga high candle shift 1 adalah sama. Lalu ketikkan variabel c2 bawah lebih panjang ukurannya dari kotak candle shift 1. Tuliskan lagi, coding kotak candle bullish. Baris 41, panjang candle bullish 1 tadi kurang dari 50 bit. Kemudian ketikkan lagi, panjang garis c2-nya adalah. Baris 42 adalah variabel panjang garis c2 bawah candle shift 1, itu panjangnya lebih dari 200 bit. Dijelaskan sekali lagi, kotak hitamnya ini, panjangnya atau tingginya harus kurang dari 50 bit, dan c2 bawah ini panjangnya harus lebih 200 bit, dan harga plus dan harga high harus sama. Lebih kurang codingnya candle hammer shift 1 itu seperti ini. Selanjutnya, ketikkan statement. Di dalamnya ini adalah kondisi yang harus terpenuhi, supaya eh hanya melakukan order by. Nah, parameternya itu diisi nama variabel, nama variabel ini. Nah, ini diisi sesuai dengan nama-nama variabel ini. Saya plus kolom navigator, supaya bagian yang ini terlihat. Mulisnya juga bisa seperti ini. Diklip umpil dulu. Muncul error, jumlahnya ada ini ya teman-teman, 5. Cara memperbaikinya, scroll ini ke atas. Dilihat yang paling atas itu error-nya apa. Nah ini ya, diklip untuk memperbaikinya. Bursornya lari ke baris sini. Tanda kurung-kurung tutup dihapus, diganti tanda kurung tutup seperti ini. Errornya tinggal 1. Cara memperbaikinya, begini. Maksudnya, ini, order by ini belum dibuat fungsinya. Klik kumpil. Error sudah 0. Tantangan buat Anda, tuliskan di sini. Sintag order send tipe by dengan lot 0.01, stop loss 100 bit, dan click profit 200 bit. Kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.